Peringatan keras bagi youtuber ataupun konten kreator dan para host life kalian akan terancam pidana yuk Karena menjual barang tidak resmi, tidak SMI atau tidak K3L Tunggu saja, kalau kalian masih tidak percaya dengan peringatan ini tunggu selamat ulang tahun di kamar anda oleh pak polisi Dan bagi para pembeli hati-hati barang yang gak ada K3L pasti kualitasnya busuk Seperti hanya yang jualan dan yang mempiralkan itu mereka semua busuk Bahkan ada barang yang gak resmi, gak ada K3L itu dijual lebih mahal daripada barang yang resmi Ya ampun itu saking busuknya mereka-mereka ini Mereka menjelek-jelekkan terus, fitnah APR demi uang kotor, haram Gak mungkin barang yang gak SMI, gak ada K3L itu lebih mahal, lebih bagus daripada APR yang resmi Jangan mau ditipu, gak masuk akal pembeli yang terhormat Barangnya ilegal, harganya mahal, kualitas gak jelas, kartu garansi gak ada, service center gak jelas Terus mereka fitnah-fitnah APR, padahal APR itu lengkap Service center-nya ada, CS service center 24 jam, WA-nya ada, buku manual bahasa Indonesia Kalau ngetes gak banyak teori, langsung praktek Nuh-nuh lho, saya ini orang gak pinter, tapi saya tetap gak mau beli barang yang murahan Gak ada SMI, K3L Apa maknanya barang sih gak resmi kok dijual lebih mahal? Wah, tambah gak masuk akal Apa sih barangnya gak resmi itu? Sehingga ada kartu garansi, yang gak ada buku manual bahasa Indonesia Yang gak ada K3L-nya, tanyakan ke penjualnya Kalau gak ada, walaupun youtuber terkenal yang bilang bagus Jangan percaya, paham? APR sahabat kita semua Siapa yang komen, like, follow, nanti dapat hadiah dari APR